. Soal dugaan dijegal Nyapres lewat penetapan tersangka Johnny G. Plate, Anis, mudah-mudahan tak benar. Bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anis Baswedan menjawab dugaan adanya upaya penjegalan pencapresan dirinya melalui penetapan tersangka sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate. Anis mengungkit pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palah sebelumnya, yakni berharap upaya penjegalan tersebut tidak benar. Sudah disampaikan Ketum bahwa beliau pun mengatakan, mudah-mudahan itu tidak benar, ujar Anis dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Mei 2023, malam. Anis enggan berkomentar lebih lanjut perihal adanya upaya untuk menggagalkan dirinya maju jadi Capres di Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI ini menegaskan bahwa dirinya memiliki pandangan yang sama seperti Surya Paloh. Saya mengutip itu, mudah-mudahan tidak benar, kata Anis kembali menegaskan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate sebagai tersangka. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station, BTS, 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang Anda saksikan tadi dan langsung dilakukan penahanan, ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam Jumpa Pers di Kejagung, Rabu, 17 Juni 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan, penetapan tersangka terhadap Johnny G. Plate terkait tuonannya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata Kuntadi. Terhadap Johnny G. Plate langsung ditahan di Rumah Tahanan, Rutan, Salemba, Jakarta, untuk jangka waktu 20 hari pertama. Sementara itu, Ketum Nasdem, Surya Palong memastikan bahwa partainya akan memberikan bantuan hukum untuk Johnny G. Plate. Surya Palong juga meyakini bahwa Plate tidak terlibat dalam kasus pengadaan BTS 4G di Kominfo.